oke selamat malam kawan-kawan kali ini saya bersama tim sar relawan dari candi rescue kaliurang ini mengamati merapi pada malam hari jam berapa ini sekarang Pak ya jam 12 sudah ada belum jam pukul 11 ya dari sore tadi sekitar pukul tujuh ya kita di sini sudah mendapati beberapa kali guguran besar gugurannya saya rekam di kamera nanti segera kita lihat bareng-bareng sip Hai monggo ngopi pemantauan aktivitas merapi saya lakukan sore hari tanggal lima yang mulai sekitar 7-15 ini bersama dengan tim relawan candi rescue berlokasi di Gorkaliurang bagi kawan-kawan yang ingin bergabung tiap sore kita membuat tenda sederhana ini di lapangan Gorkaliurang sore tadi sudah terjadi guguran yang lebih besar sekitar jam 7 kurang 10 menit itu tapi saya telatnya saya baru sampai tempat ini sekitar jam tujuan ya berarti pas guguran gede itu saya sedang dalam perjalanan kawan-kawan bisa melihat guguran yang sore tadi yang sekitar pukul 6.49 itu di channelnya Induk Freecom 86 monggo silahkan ya untuk malam hari kamera saya tidak bisa menangkap video karena cahaya terlalu gelap ya jadi saya membuat slide-slide foto seperti ini ya tiap foto ini dibuat dengan waktu sekitar 25 detiknya seperti kita lihat ini titik apinya terekam dengan jelas yang merah yaitu warnanya kawannya bahkan ada kabut pun titik merahnya menembusnya sekarang titik apinya lebih gede daripada kemarin ya sebentar lagi kita akan melihat guguran yang pertama Nah ini dia ini adalah guguran yang pertama kita lihat ini terjadi sekitar pukul 10 malam tepatnya sekitar 10 lebih 20 menitnya guguran lava pijar seperti ini sekarang sering terjadi pada spot yang satu ini ya ini katanya pembentukan kubah lava baru ini jadi ini adalah kubah lava merapi tahun 2021 ya tapi belum ada keterangan resmi dari pihak yang yang berwerenang ya dari BBB TKG cuma dari kawan-kawan di freecom dan kawan-kawan komentator lain sudah menyebut ini sebagai kubah lava baru nanti kita simak saja kalau ini semakin membesar ke arah sini berarti kubah lavanya memang tumbuh di sini ya sebentar lagi kita akan melihat guguran selanjutnya nah yaitu sekitar pukul 11 kurang 10 menit Nah ini dia namun sayang tertutup kabut tapi kita bisa melihat cahayanya ya dan pas guguran ini suaranya terdengar keras kali ya kita bisa mendengar dari jarak sekitar 6 km lapangan yang kita tempat ini berjaraknya sekitar 6,5 km masih terdengar cukup keras suara guguran yang ini tadi sampai pukul 12-an tidak terpantau lagi guguran namun kita masih bisa melihat hotspotnya ini ya glowing dari kubah lava yang baru ini masih bersinar ya di malam hari lebih terang dari bintang dan menembus kabut-kabut untuk gunung berapi itu masih bisa terjadi banyak sekali kemungkinan ya kemungkinan pertama ini bisa terus berkembang menjadi kawah baru ya kawah yang gede atau ini tertutup dan tekanan mencari titik lemah yang lainnya ya nanti kita pantau terus pokoknya untuk merapi ini nah ini adalah foto guguran pertama yang tadi ya lumayan cukup gede ya ini suaranya juga lumayan terdengar tadi itu untuk kawan-kawan yang ingin foto ini bisa kontak saya nanti saya kirim spesial ya ini foto yang guguran yang kedua tapi sayang ketutup kabut kabutnya terlalu tebal ini tapi tetep glowingnya tembus glowing ini menembus kabut-kabut itu ini kawan-kawan sudah pada ngantuk ini udah bubuk Mbak Selamat juga sudah bubuk ini sudah berikutnya oke jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai disini dulu sampai jumpa di pemantauan gunung merapi besok pagi atau besok malam lagi oke sip selalu doakan merapi selama mandali ademayem dan selalu memberi berkah bagi penduduknya oke sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih.